Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan kami di bulan Syawal 1444 Hijriah ini Pembahasan kali ini kita akan membagikan seputar mu'alaf dunia Bicara mu'alaf, tentu tidak habis-habisnya Seperti orang yang akan selalu lahir di atas fitrah dan kesucian Islam Hidayah datang tanpa melihat latar belakang unsur pekerjaannya Hal ini sebagaimana yang telah dialami beberapa mu'alaf Yang telah mantap memeluk Islam Ikuti video berdurasi singkat ini Untuk mengetahui informasi selengkapnya Kali ini kita akan membahas suatu daerah terpencil Dengan hidup serba sederhana Dengan memiliki rumah adat yang kuat Hingga bertahan sampai saat sekarang ini Di sana terdapat suatu keunikan tersendiri Itulah yang disebut dengan suku Badui Dikenal dengan aliran kepercayaan Sunda Wiwitan Namun, ada sebuah kisah di kampung Margaluyu Desa Lewidamar, Kabupaten Rangkas Bitum Atau yang dikenal dengan kampung suku Badui Di sebuah desa, tinggal seorang bernama Haji Ahmad Salim Warga dari suku Badui pertama yang masuk Islam di abad 21 Pria Badui ini memilih untuk memeluk Islam pada 1987 Kabupaten Rangkas Bitum adalah ibu kota Kabupaten Lebak Yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari Kabupaten Lebak Rangkas Bitum juga merupakan sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Lebak Provinsi Banten, Indonesia Saya masuk Islam karena hidayah dari Allah Ujarnya Pria yang lahir dan besar di kampung Badui luar Yakni desa Kanekes, Cibulegar, Rangkas Bitum itu awalnya kerap bergaul dengan orang beragama Islam Namun, dirinya belum berpikir untuk masuk Islam Seiring waktu, Ahmad merasa terbelenggu oleh adat selama tinggal di kampung Badui Salah satunya soal sekolah Ia melihat warga desa lain banyak yang menempuh pendidikan dengan bersekolah Kebiasaan orang Badui ketika sakit tidak boleh kepuskesmas Juga menjadi keresahan tersendiri bagi Ahmad Di mana, mereka memilih memanggil dukun dan memakai obat-obatan tradisional untuk kesembuhan Budaya warga Badui terus dipelihara Mereka memilih tidak mau menerima modernisasi Seperti tidak boleh memakai listrik, dilarang naik mobil Rumah tidak boleh dari batu bata dan harus dari kayu Padahal saya melihat tetangga desa sebelah Mereka memiliki TV dan kendaraan roda dua Anak-anaknya juga sekolah, tuturnya Di tengah keresahannya, muncul keinginan Ahmad untuk menjadi Muslim Hingga dirinya berbicara dengan kawan-kawan bahwa hatinya terdorong masuk Islam Ahmad pun mengucap syahadat di kantor desa pada kala itu Dibimbing oleh pegawai Departemen Agama dari Rangkas Bitum bernama Isnaeni Ia menjadi Muslim, Ahmad masih tinggal di desa Kanekes setelah menjadi Muslim Namun, dirinya bersama warga Badui yang beragama Islam dimukimkan oleh Depsos di Margaluyu pada 1987 Bedol desa diikuti sekitar 80 kepala keluarga yang berjumlah 200 orang Namun, yang bertahan cuma 47 kepala keluarga, sedangkan sebagian lagi memilih kembali ke Badui luar Untuk tetap membuat warga Badui bersemangat dalam belajar agama bukan hal yang mudah Berbagai cara dilakukan Seperti setiap malam didakan acara membaca surat yasin atau yasinan dari rumah ke rumah dengan sistem undian Namun, mengaji dari rumah ke rumah kurang memuaskan warga Margaluyu lantaran mereka memimpikannya memiliki sebuah masjid Upaya pembuatan masjid dilakukan dengan mengajukan proposal kepada Pemda Rangkas Bitum Keinginan mereka dikabulkan, pada 1987, Departemen Agama membangun sebuah masjid di Margaluyu akhir tahun 1987 Persoalan tak berhenti di situ Karena belum ada ustad dari orang Badui asli Mereka harus memanggil ustad dari desa sekitar dan dari Yayasan Jamiati Wasliyah yang selama ini membimbing mereka Kesedihan masih menyelimuti Ahmad Meski cahaya Islam yang menyinari desanya karena ayahnya belum mau masuk Islam Dia berdoa sepanjang malam supaya hati ayahnya terbuka Mendapat hidayah Doanya yang dipanjatkan Ahmad Tasyasya Ayahnya yang mantan kepada desa Badui luar Akhirnya ikut masuk Islam Bahkan, sang ayah memperoleh tawaran menunaikan ibadah haji dari Departemen Agama Rangkas Bitum yang semakin menambah kebahagiaannya Ayahnya Ahmad pun tercatat sebagai orang Badui pertama yang naik haji Tiga tahun setelah naik haji Ayahnya dipanggil yang maha kuasa Sering waktu, giliran Ahmad yang memenuhi panggilan Allah ke Tanah Suci pada 1990 Ahmad merasa terharu bisa melihat seluruh umat Islam berbagai warna kulit berkumpul Bersatu di Maka Al-Mukaromah Ketika naik haji Saya merasa aneh karena beda alam Di sini dingin, di Arab panas, cuma ada batu dan gunung Ujarnya, Ahmad semakin giat melakukan syiar Islam dengan gelar haji yang disandangnya Cahaya Islam terus cemerlang dari masa ke masa di suku Badui Kali ini juga terdapat seorang laki-laki bernama Hamid Ia suku Badui asli yang putuskan juga menjadi mu'alaf Aldi adalah seorang pria suku Badui ia berusia 28 tahun Dia kini memilih berganti nama menjadi Hamid Bambang Kusumo setelah memutuskan menjadi seorang Muslim Hamid resmi memeluk agama Islam sebelum bulan Ramadan tahun lalu atau lebih tepatnya sekitar April tahun 2020 Dia menjadi mu'alaf bersama dengan istrinya bernama Sani Nema anak pertamanya, serta Anifa anak keduanya Kini Sani juga telah berganti nama menjadi Siti Ainisah Hamid mengatakan, tidak ada paksaan atas keputusannya untuk memeluk Islam bersama dengan keluarga kecilnya Dia memutuskan untuk menjadi mu'alaf sesuai dengan niat hatinya Alhamdulillah tidak ada paksaan apapun Memang kebanyakan orang yang punya harta banyak kan pengen keluar gitu ya Kalau di Badui enggak bebas Kalau saya enggak, saya enggak bawa apa-apa cuma bawa badan aja Cerita Hamid kepada liputan 6.com Lantas, bagaimanakah perjalanan Hamid dan keluarga kecilnya hingga memutuskan untuk menjadi mu'alaf Terlebih lagi Sani, istri Hamid berasal dari Badui dalam yang kental dengan adat Serta kepercayaan Sundawiwitan yang kuat Berikut kisah singkat perjalanan Hamid dan keluarga kecilnya menjadi mu'alaf Awal mula Hamid memeluk Islam Diceritakan karena perjalanan bersama keluarganya dari kampung halamannya menuju tempat ia tinggal sekarang bersama dengan istrinya Hamid mengungkapkan Awal dia bertemu dengan istrinya di kampung Cisaban yang baru 7 bulan Dari Badui luar ke Badui dalam Usai 1 bulan bertemu dengan istrinya Hamid dan istrinya memutuskan untuk menikah pada 2015 Demi menghidupi keluarganya Hamid harus keluar wilayah Badui untuk mencari pekerjaan dengan cara ikut dengan orang luar yang memberinya pekerjaan Ia mengaku Tidak enak hati jika harus menumpang di rumah orang tua ataupun mertuanya Saya kan di kampung enggak punya lahan Enggak punya mata pencaharian Terus ikut sama yang di luar saja kalau ada yang nyuruh kerja Makanya keturunan kita enggak ada yang punya apa-apa dari orang tua atau mertua Jadi kemana bisanya saja Kata Hamid Sementara itu Hamid mendengar kabar bahwa di tempatnya sekarang ini terdapat perumahan kosong Yang diperbolehkan untuk ditinggali oleh Hamid dan keluarganya Hamid yang saat itu merasa bingung untuk pulang ke kampung halamannya Karena tidak memiliki rumah dan merasa tak enak hati tinggal di rumah orang tuanya Akhirnya memutuskan untuk pindah ke rumah yang saat ini ditempatinya Akhirnya setelah pindah ke rumah itu Hamid bersama istri dan kedua anaknya memutuskan untuk menjadi seorang muhalaf Hamid mengungkapkan Ia memilih masuk Islam bukan karena diberi rumah Namun karena memang sudah ada niat sebelumnya Egak juga Memang tadinya sudah niat Sudah ada hati Cuma daripada kemana-mana harus digubuk aja bertetangga Cerita dia Begitupun dengan sang istri yang memilih untuk masuk Islam dengan Hamid tanpa adanya suatu paksaan Terus baru ketemu saya satu bulan itu langsung nikah sama saya Dan saya bawa ke gubuk-gubuk di hutan Jadi ikut saya terus Setelah itu ngobrol-ngobrol Saya ajak masuk Islam mau Alhamdulillah Papar Hamid Setelah menjadi muhalaf dan menetap tinggal di perumahan tersebut Hamid mulai mempelajari Al-Quran Sebelum itu Ia terlebih dahulu belajar membaca ikra Masih belajar terus Awalnya belajar ikra Alhamdulillah dikit-dikit cuma belum lancar semua Kata Hamid Dia mengungkapkan Selama beberapa bulan tidak sendiri mempelajari bacaan Al-Quran Hamid dibantu oleh seorang ustaz bernama Ahmad Baru beberapa bulan ini Karena baru ketemu sama ustaz Ahmad Belajar ikra juga bersama ustaz Ahmad Ucap Hamid Selain itu Hamid mengungkapkan bahwa tidak terdapat kesulitan saat menjalankan ibadah puasa Hal tersebut karena sejak kecil ia sudah bergaul dengan teman-teman yang beragama Islam Ega kaget awal puasa Soalnya Dari kecil di Islam terus mainnya sebelum muhalaf juga Jadi enggak kaget lagi Tutup Hamid Berbeda dengan Hamid Ia mengatakan bahwa istrinya yang berasal dari Badui Dalam Mungkin sedikit merasa kaget dalam menjalani ibadah puasa Meski begitu Tak ada keluhan dari istrinya selama menjalani ibadah puasa Demikianlah yang dapat kami sampaikan Semoga bermanfaat hendaknya Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di dunia muhalaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di dunia muhalaf Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!